Tetapi kesadaran publik terhadap hak itu aman-aman rendah Kalau saya melihatnya konteksnya gini, kenapa masalah hak atau HAM itu menjadi mengemuka? Saya melihat konteks historisnya itu karena begitu represifnya negara atau struktur masyarakat terhadap kepentingan individu Oleh karena itu mengemukalah itu, tidak mesti harus represifnya, tidak mesti harus negara sebetulnya Komunitas represif juga ada yang tidak menghargai tentang hak-hak individu Oleh karena itu didorong supaya jangan sampai dong ada komunitarianism yang represif Apalagi negara yang represif Nah muncullah gerakan-gerakan model kayak Martin Luther King, Mandela Itu kan karena itu udah nalau sejarah sebelumnya lagi Malah waktu jaman revolusi Perancis barangkali itu temanya itu Nah tetapi pada saat yang sama kita juga perlu paham bahwa ada declaration of human rights Ada di sisi lain juga declaration of human responsibility Kita seringkali lupa pada saat kita bicara tentang hak Tapi sebetulnya kita juga harus ada tanggung jawab Oleh karena itu saya terpengaruh betul dengan apa sih sebetulnya lingkungan yang menurut saya yang harusnya kita bangun Seorang sosiolog namanya M.I.T. Edzioni itu istilah yang menurut saya menggambarkan dari apa yang saya maksud ini Yaitu kita perlu membangun sebuah komunitas responsif Ya jadi hak itu jelas Hak berekspresi, hak untuk melakukan imajinasi apapun lah impian-impian yang harusnya kita kembangkan Dan itu salah satu anugerah pendidikan itu kan membebaskan Nah kalau kita itu di dalam keluarga ditekan, komunitas ditekan Bagaimana kita bisa kreatif, bisa inovatif Tapi di sisi lain menurut Edzioni Kalau kita tidak mengkaitkan dengan tanggung jawab komunitas Tanggung jawab terhadap lingkungannya Itu juga menjadi kebebasan yang kita bangun Itu menjadi tidak mempunyai manfaat terhadap perubahan di komunitasnya Nah oleh karena itu responsif community Komunitas yang di satu sisi memberikan kelonggaran Wadah untuk kita itu berkreasi Tetapi ingat aktor-aktor yang nanti tumbuh Jangan terus kemudian menjadi aktor yang tidak memiliki tanggung jawab sosial gitu loh Dua sisi ini yang menurut saya harus dibangun Sehingga pendidikan kita jangan mendorong hanya sekedar orang juara-juaraan ya Memikirkan achievement pribadi Tapi sekarang kan sudah lebih didorong cooperative learning Tidak menjadi pikirannya bagaimana nih saya Supaya jadi juara di tengah orang-orang lain yang kebetulan tertinggal misalnya Tapi kalau cooperative learning Kita tanggung jawab bersamanya adalah Ya kita harus maju Saya harus bisa achieve Ya harus bisa berkembang Tapi di sisi lain juga harus ada tanggung jawab Teman saya yang kebetulan belum bisa Gimana ya nolongnya Kalau dari kecil cooperative learning itu dikembangkan Bersama dengan active learning Maka yang akan muncul adalah sebuah komunitas Yang di dalamnya ada individu-individu kreatif, inovatif Yang memiliki tanggung jawab sosial Oke Nah itu yang jadi persoalan besar Yang makin lama makin susah Karena begini mas Salah satu tren kita itu adalah Masyarakat urban yang semakin lama semakin besar Di Indonesia terutama Sekarang kita tahu udah 50 lebih lah masyarakat urban ini Dan salah satu gejala masyarakat urban itu adalah Kalau bicara soal social responsibility tadi Kalau kita pergi ke Bali misalnya Apa namanya hubungan sosialnya masih jauh lebih baik Ada perkerabatan model banjar Atau di Minang atau apa segala macam Begitu dia masuk di kota Itu seperti tidak nyambung satu sama lain gitu loh mas Ya seperti lingkungan gini lah Belum tentu tetangga satu sama lain dia bisa kenal dan sebagainya Problem ini kan bukan problem baru Problem dari dulu mas Yang makin hari makin parah Sementara tadi masih membicara soal Kooperatif learning lah dan sebagainya Dari mana titik masuk kita untuk bisa melakukan itu mas Mendorong masuk saya ya Mendorong yang namanya kooperatif learning dan sebagainya itu Kalau strukturnya gak dibenahin ini Betul Jadi saya melihat ya Pembangunan fisik itu Harusnya sifatnya supporting Terhadap tumbuhnya interaksi-interaksi tadi Makanya dulu pernah di DKI ini ada upaya untuk membangun tempat-tempat wadah-wadah Interaksi antara anak muda Terus kemudian diperbanyak ya ruang-ruang publik Itu adalah sekedar wadahnya Kelanggang remaja Kelanggang remaja Kelanggang remaja Tapi harus ditindaklanjuti Nah itu Siapa champion-championnya yang akan mengorganisasikan itu semua Pengorganisasiannya seperti apa? Biayanya di mana? Kebanyakan di republik ini yang saya lihat dibangun itu fisiknya Tapi lupa Kontennya Kontennya Nah jadi ini kritik kita Ya Rajin bener membangun fisik Tapi justru yang paling susah itu adalah kontennya tadi Mengorganisasikannya Dan tidak semua orang itu mempunyai kemampuan pengorganisasian sosial Ya sehingga kita butuh peta Siapa champion-championnya? Ada orang yang punya minat di musik Ada orang punya minat di pertamanan misalnya Minat di olahraga Dan sebagainya Ini adalah penggerak yang bisa membangun wadah-wadah tadi Harusnya dibiayai Jangan cuma fisik Karena kalau begitu fisik dibangun Ini tidak ada yang akan terjadi Mangkrak Nah ini susahnya karena Mas Imam kan Enggak mau bicara soal keuangan Jadi saya terpaksa tidak bisa menyentuh ke situ Boleh Tapi konteksnya Konteksnya ini ya Konteksnya adalah Jadi misalnya keuangan Keuangan itu adalah pembiayaan Tapi pembiayaannya jangan lupa Jangan cuma hanya Apalagi economic bias ya Cuma hanya mendorong supaya terjadi pertumbuhan ekonomi Tapi pertumbuhan sosial Kerekatan sosial Modal sosial Kan di kota tadi Yang banyak orang yang mengatakan Kita berkumpul Di dalam sebuah kerumunan Tapi kita tidak berinteraksi Sebetulnya kan Lonely in the crowd Loneliness in the crowd Ketersendirian di dalam kerumunan Justru yang kita inginkan ini kan Kerumunan berinteraksi Interaksinya bukan Interaksi cacimaki Iya Interaksi yang membangun trust Membangun saling percaya Ujung-ujungnya adalah Voluntaristic action Kita bergotong royong Melakukan sesuatu Yang voluntaristik Tidak semuanya serba Economic drive gitu loh Didorong karena ada kepentingan ekonomi Kan gitu Kalau kita pergi kemana-mana Melakukan kegiatan sosial Kan tidak selalu pikirannya Ini untungnya apa nih Bahkan sudah tidak mikir untung Bahkan tidak mikir untung Yang penting bagaimana saling mendukung Nah syukur-syukur Melembaga itu Tidak hanya incidental activity Nah saya membayangkan Kalau mindset kita ke sana Maka akan muncul Komunitas-komunitas responsif tadi Yang menjadi hati Dari masyarakat kita Nah ini mas sebetulnya kan Makanya oke kita Kita singgung lah sedikit ya soal Bukan sedikit Kita singgung hubungannya dengan keuangan tadi At the end 80% daripada biaya Untuk ngurus kita ini semua adalah pajak Yang sebetulnya diambil dari semua orang Termasuk mas Imam saya Dan semualah masyarakat Indonesia Persoalannya kan hari ini Kita sendiri tidak pernah tahu Berapa sih kontribusi saya gitu loh Dan sebaliknya Kita juga tidak pernah tahu Berapa sih biaya yang dibutuhkan Untuk ngurus saya Supaya hak-hak saya ini terpenuhi Dan sebagainya Bisa gak kita bayangkan Bahwa satu hari Dengan teknologi seperti hari ini Kontribusi mas Imam Exactly bisa diketahui Bahwa mas Imam sudah nyumbang Kepada Jakarta segini Kepada Indonesia segini Sebaliknya mas Imam juga bisa bertanya Kepada Jakarta Anda butuh uang berapa Untuk memelihara saya sebagai Hak-hak saya sebagai warga negara Pada titik ini Kita baru bisa berbicara lebih jauh Terhadap tanggung jawab sosial Yang Mas Imam bilang ya Bahwa misalnya Bung saya sudah bayar lebih Kenapa dong itu tidak disupport Gelanggang remaja ini Seperti itu loh mas Ini yang saya kira Jadi problem besar Di kita sekarang Karena memang Kita tidak pernah tahu KPI daripada yang punya Yang megang anggaran itu apa gitu loh Sehingga dia Yang tadi Mas Imam bilang Bangun saja dulu Kontennya gak usah dipikirin Karena KPI-nya gak bisa dikejar gitu loh Ini mungkin hubungannya dengan Kalau keuangan tadi Ya Mas ya Keuangan tadi Saya kira kita akan kesana Kenapa? Karena kalau Mas Imam punya Katakanlah langgaran GOPE gitu Mas Itu GOPE tiap bulan ngirim Mas Imam itu Belanjanya apa aja segala macam Artinya bisa gampang sekali tahu Bahwa Mas Imam itu bayar pajak berapa Itu Mas Nah ini Arah kesitu kan akan berkembang gitu ya Perjalanan kesana itu akan berkembang Tapi kembali lagi Untuk membangun kesadaran itu Tidak bisa tanggung jawab Seorang Menteri TOK Ini harus tanggung jawab juga Kepala Daerahnya Pasti problem di Payakumbu Berbeda lah Dengan problem di Bandung Misalnya gitu Mas ya Atau di Surabaya Dengan Palangkaraya Pasti berbeda-beda gitu loh Untuk membangun Yang Mas Imam tadi bilang apa Soal Trustworthy Community tadi Nah ini gimana Mas Apakah perlu Bahkan kalau Anda mau Inventarisasi kontribusi orang Menurut saya jangan direduksi Sumbangannya hanya uang Berupa pajak Bahkan ada orang yang bisa jadi Penyumbang pajak yang kecil Ya tetapi dia punya kontribusi Apakah itu pemikiran Apakah dia menjadi volunteer Di dalam banyak hal Itu kalau di kuantifikasi Bisa jadi jauh lebih besar Dan tokoh-tokoh masyarakat Penggerak ya Yang ada di daerah Yang mau menjadi pengajar Murid-murid Apakah itu dalam bentuk Pendidikan non formal Maupun informal gitu kan Bahkan saya melihat ada Banyak orang tua Gak punya suami Tapi masih mau Mengurus anak yatim Ong saya ke Saya mengurus paling 5-2-3 orang saja Sudah pusing Kebayang loh ada Janda tua Sudah Kenenek-nenek Tapi mau ngurus mereka Karena ini kan harusnya Tanggung jawab negara gitu Sumbangan-sumbangan orang Seperti itu Kalau itu Tercatat Bisa jadi Menjadi suatu perkayaan Bahkan saya melihatnya Kalau itu tercatat Itu bisa menjadi Sebuah kompetisi sehat Gitu loh mas Betul Nah Tetapi balik lagi We have to start From something Catat dulu ini Akan tercatat lagi Yang lain Oke kita sekarang Beralih ke sini Nah kenapa saya perlu Nyebutkan tadi itu Adalah begini Ada orang bisa jadi Secara Absolut Sumbangan pajaknya besar Karena memang dia Lebih punya Uang gitu Tapi dalam sudut Proporsi Ada seorang Yang miskin banget Ya cuma penghasilannya Mungkin 50 ribu sehari Gitu Tapi dia memberikan Tenaga Segala macam Itu melebihi Dari kapasitas Orang yang berpaya Orang pada umumnya Gitu loh Kalau itu yang dijadikan Dengan ukuran Menjadi Ya kamu nyumbang Semiliar Dengan uang yang Satu triliun Mungkin gak terasa Tapi buat orang ini Si petani Yang 50 ribu per hari Masih Ngurusin Orang yang ada Di sekitarnya Yang kelaparan Dengan segala macam Proporsional Ini lebih besar Bisa jadi Gitu loh Bisa jadi Nah oleh karena itu Nanti kalau kita mau Ngomongin tentang Sosial capital Ngomongin tentang Sumbangan orang Itu juga harus Diukur secara Proporsional juga Gitu Supaya Negeri ini bisa Survive Karena ada orang Yang kayak gini loh Yang mau Voluntarily Menjadi Bahkan tenaga pikirannya Tanpa Tengah dihitung Betul Exactly Dan kemudian Mau jagain Apa namanya Kebayangan Anak Dua-duanya kerja Karena penghasilannya Kecil Dia punya anak Nenek Kakeknya Ikut ngurus Yang ini tidak terjadi Di negara-negara lain Gitu kan Itu sumbangannya berapa Coba Indirectly Bapak ibu Mengurus Cucu-cucunya Yang sebetulnya Dia sudah Nggak Sanggup lagi Nah itu kan Sekarang jadi Problem besar Mas ya Saya nggak tahu Mas Imam Baca nggak berita Kemarin Di salah satu Rumah susun Ada Juru parkir Yang memperkosa Tetangganya Yang anak Di bawah umur Baca mas itu Ya Dan itu Salah satu itu Adalah karena Tidak ada kontrol Sosial Ya kan Karena rumah susun Nah artinya Perubahan kehidupan kita Akibat tekanan ekonomi Ruangnya semakin sepit Dan sebagainya Dan sebagainya Ini Itu membutuhkan Sebuah transformasi Struktur sosial Yang Mengumpulkan Modal sosial Untuk Hal-hal Seperti itu Saya nggak akan Berpanjang-panjang Soal pajak tadi mas Tetapi Intinya adalah Pada akhirnya Itu semua perlu biaya Biaya itu Adalah yang kita Sumbangkan sama-sama Tetapi yang menjadi Problem hari ini Adalah Kontrol kita Terhadap itu Sangat lemah Kan itu Sebatas anggaran Dan itu Benar dikeluarkan Sesuai itu Adalah Prosedur administrasinya Tapi bahwa itu Dianggarkan sudah Tepat atau tidak tepat Itu kita Nggak punya alatnya Yang Betul-betul bisa Melakukan itu Nah saya tadinya Saya membayangkan Bukan tadi ya Saya membayangkan Bahwa Besok Yang mas imam Tadi bilang Orang yang Menyumbangkan Besar itu Karena sudah Kita sudah Terjadi disrupsi Orang berlomba-lomba Ingin melakukan Kebaikan Misalnya gitu ya mas ya Dia bisa Berbicara Atas kontribusi dia Kan saya sudah Nyumbangin ini Yuk Prioritasin ini dong Gitu loh Nah ini Ini mas sebetulnya Yang mulai Harus dimulai Gitu loh Itu Satu Kaknal Satu Apa Saluran tersendiri Yang memang harus Diselesaikan Bagaimana Pembayar pajak Tahu persis Uangnya itu Mau dilakukan Mau disalurkan Kemana Dan kemana Supaya tidak ada Rejim Yang terpisah Tidak terkait ya Dengan Yang pembayar pajak ini Dan disana Menyusun Anggaran Sendiri kan gitu Kena EDW Tidak ada Pelaporan Tidak ada Pemilik Bahkan Jangan-jangan Pengelola Uang ini Yang sebetulnya adalah Kumpulan dari Uang-uang pajak itu Pada saat Mau dikembalikan Atau mau Diimplementasikan Ke masyarakat Malah dia Mengatakan Ini Subsidi Dari kita Itu aja Itu aja Udah keliru kan Contohnya Coba aja Yang terjadi itu Dengan Misalnya Pemerintah Menganggarkan Dana pendidikan Kepada Katakanlah Sekolah Universitas Negeri Itu ada istilah loh Subsidi Dari pemerintah Bagaimana subsidi Orang ini adalah Amanat Konstitusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa It's your responsibility Artinya Pengelola Ini dari Uang pajak Maupun hasil-hasil Bumi yang lain Itu harus Dicandalkan Ke masyarakat Bahwa kemudian Dosen Apalagi di UI Misalnya Harus cari Tambahan Itu karena Pemerintah Tidak mampu Untuk Apa namanya Mengelola Itu Sehingga dosen Terpaksa Bantuin Kira-kira gitu Untuk cari Tambahan duit Agar Bisa jalan Bisa jalan Kan gitu Nah tetapi Saya ingin Di sisi lain Yang harusnya Dibangkitkan Tadi contohnya Kebetulan Bagaimana ya Supaya Kalau dulu Di masyarakat Di desa Segala macam Kan Yang menjadi Pengontrol Karena Antara Warga itu Saling mengenal Struktur sosialnya Juga Saling erat Apalagi ini Dari satu suku Satu Bahkan kerabat Begitu Pindah ke kota Kan Pak Jilal Dari Medan Saya dari Jawa Terus ada yang Dari Bali Ngumpul Di dalam Satu komunitas Yang tentu Seperti apa ya Pengorganisasiannya Nah Itu kan harus Dibangun Sesuatu yang Baru Nah pembangunan Supaya ini ada Wadah-wadah Lintas suku Lintas agama Lintas latar belakang Dan bahkan Dalam pembangunan Apartemen pun Antara Apartemen mewah Dengan yang Sederhana Itu kan harus Di Apa namanya Diorganis Demikian Supaya antara Satu dengan yang lain Tidak Segergetin Itu yang menurut saya Harusnya dikembangkan Bahkan Dalam tata kota Kan Andinya Mas Jilal Gimana caranya Ya Planologi Tata kota Itu juga Memperhatikan Tentang Interaksi sosial Sedemikian rupa Yang harusnya Dibangun Sehingga Jangan sampai Nanti Segergetin Pada saat yang sama Jangan juga Merusak Alam Makanya kan Apakah alam Yang sudah ada ini Mau di Redesign Ataukah Desain yang Pak Jilal harus Apa Desain itu Harus Dibangun itu Menyesuaikan Alam yang ada Nah seringkali Saya melihat nih Planolog Itu sebaliknya Jadi dia Seolah-olah Punya hak Untuk Mengubah Mengubah Nah Kan ada dua Mas Harusnya kan Kalau ada Ada sungai Ada pohon Ada Apalagi gedung-gedung Ataupun Tempat-tempat Historis Yang harus Menyesuaikan Itu adalah Kita Ya nature Based Planologi Apa-apalah Namanya Yang jangan Jangan ditabrak Pembangunan Yang nabrak-nabrak Ini Itu Harganya Mahal Betul Yang mungkin Jangan ngomongin Tentang harga Ekonomi Harga sosial Harga nilai-nilai Yang ditabrak Harga Ketersinggungan Harga Derita Psikologis Karena Kuburan Lalu gurus saya Ketabrak Tol Misalnya gitu loh Ya pada akhirnya itu Dikonversi menjadi Kos Mas semuanya Kos Kos yang Bahkan mungkin Kos yang tidak Tertanggungan Dan kosnya Tidak selalu harus Diitung Kuantitatif Kualitatif Kebayang gak Kampung saya Yang menyatu Tiba-tiba Terbelah Dan saya tidak bisa Saling berinteraksi Itu kosnya Panjang loh itu Nah bahwa itu Memang Seringkali terpaksa Harus dilakukan Bisa jadi begitu Tetapi paling tidak Mugia diajak ngomong Bagaimana caranya Supaya Jangan Terlalu ekstrim Kos Seperti itu Oke Mas Kalau gitu saya nanya Gini mas Ini menarik ini Diskusi kita Sudah Next saya bertanya Begini Agak keluar dari Topik yang kita bahas tadi Mas Imam pernah gak Berpikir bahwa Mas Imam investasi Sekian untuk Anaknya Mas Imam Sejak lahir Oh ini investasi saya nih Sekolahin Kedokternya Vaksinnya Dan seterusnya Sampai dia bisa Mentas dan kerja sendiri Pernah gak Mas Imam Berpikir bahwa itu Sebagai investasi Atau sebagai Kewajiban Atau sebagai Karena kasih sayangnya Mas Imam Karena Saya itu dididik Dengan Ajaran Atau nilai-nilai Bahwa orang tua itu Mempunyai tanggung jawab Menghantar Memfasilitasi Anak Sebaik-baiknya Supaya Pada saat Nanti dia dewasa Dia bisa punya Kemandirian Punya nilai-nilai Punya Skill ya Yang Memadai Sehingga Well flow theory itu Tidak Tidak Berlaku buat saya Misalnya saya Nih Anak tak Sekolahin Nanti kalau nanti Bapak sudah tua Kau balikin ya Saya yang gantian Disupport gitu Ya kalau itu terjadi Saya alhamdulillah Tapi saya gak pernah Lakukan Berpikir kayak gitu Karena kok jadi Saya pamrih gitu loh Terhadap anak Nah saya malah Kebalikannya I'll do my best Kira-kira gitu ya Untuk bagaimana Memberikan Tadi Kalau dalam Ajaran agama kan malah Berilah nama Yang baik Supaya tidak Menjadi beban Terus kemudian Berilah pendidikan Yang sebaik-baiknya Supaya Anak itu Memiliki Pandangan dunia Yang Mencerahkan Bahkan saya Tidak terpikir Kamu sekolah ini Supaya kamu nanti Bisa cari duit banyak Itu Itu bukan penekanan Walaupun itu Bisa jadi Akan berdampak ya Kalau kamu itu Pendidikannya baik Ya tentu Kamu akan mendapatkan Return Atau Income Ekonomi yang baik Tapi itu bukan Tujuan utama Yang penting adalah Kamu Menjadikan Pendidikan itu Menjadikan Anugrah Karena kamu Tercerahkan Nah itu Itu yang ada Dalam pikiran saya Saya kira Hampir semua orang Akan seperti itu ya Mas ya Tidak semua orang Karena ada orang Yang mikir Saya sekolahkan Dengan harapan Nanti kau bisa Bekerja Dan ini jadi investasi Ekonomi lah Kira-kira gitu Tapi kalau orang tua pada umumnya Yang merasa bahwa ini adalah Tanggung jawab Untuk memfasilitasi Maka Itung-itungannya bukan bisnis Bukan aset Dalam arti ekonomi Betul-betul Gitu loh Kira-kira gitu Makanya saya bilang tadi Hampir semua orang Umumnya Melakukan itu Karena kasih sayang Exactly It's not Bukan juga tanggung jawab Apalagi investasi Tapi kasih sayang Karena saya sayang Saya pengen yang terbaik Buat kamu Kira-kira kan gitu ya mas Dia bisa begini-begini Kamu mandut sama dia Yang ini loh mas Ini kita bicara soal Kebijakan-kebijakan ekonomi Yang tadi kita bahas di depan Kenapa paradigma ini Tidak pernah berkembang dengan baik Padahal tahun 98 Kita sudah berbicara soal Desentralisasi dan sebagainya Tetapi At the end Itu semua ditarik lagi ke Hulunya tadi Apa ke Ya hulunya tadi Kita perlu duit Kita perlu ekonomi Kita perlu ini dan sebagainya Tetapi justru meninggalkan Pengembangan anak-anak ini Yang tadi kita bilang Anak Misalnya anak saya bilang Mau belajar drum Ya silahkan Kan kita tidak pernah bermimpi Kamu jadi Phil Collins ya Kan gak pernah bilang gitu mas Tapi resultante itu semua Adalah untuk kebaikan dia Kan gitu mas Kenapa ini tidak pernah kita pikirkan Kalau saya Analoginya agak beda ya Dalam keluarga Dengan kehidupan bernegara Kalau kehidupan bernegara Misalnya kita dipilih Menjadi Apakah itu bupati Ataukah itu gubernur Presiden Itu melihat Masyarakat Itu bukan anak Tapi justru kita ini Punya kewajiban Menjalankan amanah Yang diberikan kepada Apa namanya Pejabat Oleh pasyarakat Kepada pejabat itu Jadi pejabat itu Bukan karena hanya Semata-mata kasih sayang ya Memang itu It's your responsibility Untuk melakukan Itu semua Dan tugas tanggung jawab Masyarakat yang memberikan Oke Apa namanya Amanahnya itu Berhak untuk Menuntut Mengawasi Segala macam gitu Itu negara Itu saya setuju Negara dengan masyarakat Ini konteksnya gini mas Kita lihat sekarang Oke Di sana ada Mineral apa Kirim investasi Kan gitu mas ya Lalu tadi Persoalan sosialnya Tidak pernah dipikirkan Ini dipikirnya Akhirnya jadi konflik ribut Sekarang juga Rempang ribut Kan gitu mas Nah maksudnya Kenapa enggak Kita Beri jalan dulu Sama mereka Atau Naikkan dulu Kapasitasnya Melalui pendidikan Melalui apa Segala macam Baru kita terus ngobrolin Gimana kalau misalnya Rumah itu kita giniin Nanti saya bantuin Cari disini Dan sebagainya Kan proses itu Tidak ada mas Seolah-olah Saya yang paling tahu Tadi mas Emang juga bilang gitu kan Ini yang terbaik buat kamu Nih bawa Jadi pada saat kita Bicara pendidikan Mungkin Wadahnya Saya takutnya nanti Kelirunya gini loh Kita didik dulu gitu kan Nah didiknya pakai Model sekolah gitu loh Padahal Bukan itu Yang akan mencapai ini Nah makanya saya bilang Perlu ada sebuah Dilaluh publik Yang intensif Untuk Memperkuat Apa sih paradigma kita Di dalam pembangunan Nah kalau ngeliat dari Perjalanan Sejarah kita ya Kehidupan berbangsa Itu kan ada Periode-periode tertentu Yang paradigma itu Misalnya tahun 70an Karena kita itu terpuruk Secara ekonomi Maka paradigma Para Apa namanya Pemerintah ini ya Yang berkuasa pada saat itu Itu kan Ekonomi Ada Analogi Ini ada sektor modern Kudanya Sektor tradisional Gerobaknya Nah supaya kita maju Cari Gerak ekonominya Kita suntik kudanya Ya jadi sektor modern Kita Apa namanya Kita dorong Ya kita beri modal Kita Apa namanya Training Gitu kan Supaya harapannya Nanti menggeret Sektor tradisional Ternyata yang terjadi Oh kudanya Lari sendiri Gerobaknya Ketinggalan Ketinggalan Nah ini ada gap nih Nah baru orang rame-rame Oh pembangunan ekonomi Mungkin dengan cara Kayak gitu Itu satu Menimbulkan ketidakadilan Ada masalah baru Yang kaitannya dengan Ketimpangan Nah mulailah Merevisi Oh pembangunan Yang berdasarkan Pada kesejahteraan Masyarakat Itu menjadi objek Yang tidak hanya tadi Si kuda itu Tetapi lebih pemerataan Yang harus ditekankan Tapi sekarang Muncul Ternyata Pembangunan yang Terlalu terpusat Kepada manusia Termasuk Pembangunan ekonomi Untuk manusia Sangat Merugikan Kelangsungan Kehidupan Seluruh alam Bukan hanya manusia saja Tapi Makhluk lain Dan bahkan sekarang Mengancam kehidupan Bersama Isu global warming Diversity Segala macam itu muncul Switch lagi Nah sekarang muncul Karena teknologi masuk Orang bicara tentang Smart city Misalnya Nah ini smart apanya Gitu loh Kira-kira gitu Nah tapi Menjadi menarik Pada saat kita bicara Kedepan itu Sebetulnya yang Baik untuk semua Tidak hanya manusia Tetapi Alam Dengan beserta isinya Yang lain Itu pembangunan Yang seperti apa Jangan-jangan Growth Itu harus ditahan Ini kan sekarang ini Energi Segala macam Ya lifestyle kita Yang harusnya Disesuaikan Walaupun Kita kan berat Mas Saya tahu bahwa Mobil saya itu Menyumbang terhadap Emisi Tapi Kan sulit banget Saya bersepeda Udah gak bisa nih Kemana-mana Di kamar saya Ada AC Kita tahu AC itu adalah Bagian yang harusnya Tidak ada di kamar saya Jadi Anak-anak yang Lebih muda Mulai ada Adaptasi Jangan nirulah bapaknya Sebelum terlanjur Kan kira-kira gitu Sekolah alam muncul Healthy lifestyle muncul Bike to work muncul Gerakan-gerakan kayak gitu Lambat Tetapi Keliatannya Anak muda itu Beradaptasi dengan Paradigma yang lebih bener Dari Dari kita Nah Saya kepengen Sebelum kita meninggalkan dunia ini Berkontribusi Memperkuat gerakan ini Siapa tahu Saya masih Masih bisa ngeliat nih Nanti sebelum meninggal Tapi kayaknya Itu yang menyelamatkan Apalagi dengan global warming Yang sekarang Ini Jakarta saja Udah Udah Polusinya Kayak gini Saya bahagia banget Melihat survei Anak-anak muda Generasi milenial Generasi Z Itu Yang menjadi concern mereka Adalah kaitannya dengan Natural disaster Tentang Global warming Tentang Alam yang tergerus ini Kayak gitu Itu concern mereka Artinya Model-model Kayak Aktivis-aktivis lingkungan Itu yang harusnya Kita fasilitasi Jangan tiru kita Generasi kita ini adalah Generasi Dalam tanda kutip Lifestyle-nya Salah Gitu kan Dan ngerusak Dan obsolete Sudah Iya Jadi kita udah Udah susah Sudah susah Jadi let's facilitate Pembangunan Arsitekturnya Yang barangkali Harus lain Tata kotanya Mungkin juga Beda Harus beda Friendly Sungai kita Juga harus lain Nah sekarang Jadi soal Kan gini mas Yang mas baca Sebagai Hasil survei itu Alangkah bagusnya Jika Itu merata Dari Sabang Sampai Maroke Artinya Perubahan lifestyle Perubahan pandangan Itu tidak cukup Hanya di sekitar Jabodetabek Atau Jawa saja Tetapi juga harus Ada di daerah lain Peran serta Daripada Pemimpin daerahnya Untuk Mendorong itu Tadi Lifestyle Cara fikir Cara pandang Yang positif tadi Terhadap anak-anak muda Itu sangat-sangat Kita butuhkan Nah bagaimana Mereka bisa Berperan serta Dengan baik Seandainya Mereka Memiliki Keterbatasan Dalam kapasitas Untuk melakukan itu Nah ini sebetulnya Konteks yang tadi Saya katakan Artinya Tentu tidak sama Mas dari Sabang Sampai Maroke Tingkat Kesiapannya Ya Kesiapannya Nah ini kan Si pusat Harus melihat Ini sebagai anaknya Ada 550 Atau 34 Sekarang Kalau bicara provinsi Yang mana Yang mesti Lebih diperhatikan Dan seterusnya Dalam konteks Meningkatkan kapasitas itu Supaya anak-anaknya Lebih tadi yang Mas bilang Kesaudaran lingkungannya Lebih baik Pedulian sosialnya Lebih tinggi Dan seterusnya Dan seterusnya Gerakan untuk Just stay the way you are Gitu loh Itu yang mungkin Harus kita lakukan Sambil kita Sendiri Mengaku Bahwa ada Dosa-dosa Yang kita sudah lakukan Terima kasih telah menonton